Dunia kembali digemparkan dengan kasus virus corona yang meningkat drastis Belum habis rasa takut yang membayang-bayangi kita Kini kembali terjadi lonjakan penyebaran virus corona di negara Salah satu penghasil karet terbesar nomor 5 di dunia yaitu India Untuk saat ini total kasus virus corona di negara India yaitu sebanyak 21,5 juta jiwa Untuk korban sembuh sebanyak 17,6 juta jiwa Sementara untuk korban meninggal dunia sebanyak 234 ribu jiwa Tentu saja angka ini sangatlah besar Dibandingkan dengan total kasus virus corona di seluruh dunia yaitu sebanyak 156 juta jiwa Ini berarti total kasus virus corona di India yaitu sebesar 33,54% dari keseluruhan kasus virus corona di dunia Yah hampir setengahnya Peningkatan drastis ini dipicu karena kelalaian masyarakat negara India itu sendiri Mereka mengabaikan protokol kesehatan COVID salah satunya adalah dengan mengadakan festival keagamaan Festival keagamaan ini disebut dengan kumela yang dilaksanakan di sungai Gangga Festival ini dihadiri ratusan ribu orang Banyak dari mereka tidak memakai masker dan berdesak-desakan untuk mandi bersama di sungai Gangga Ini adalah pelanggaran protokol kesehatan yang sangat patal Di negara kita sendiri sudah lama ditetapkan dan sudah lama berjalan protokol kesehatan yaitu 5M Yang kesatu mencuci tangan Yang kedua memakai masker Yang ketiga menjaga jarak Yang keempat menjauhi kerumunan Yang kelima mengurangi mobilitas Sekarang pemerintah kita mengeluarkan aturan larangan mudik Tentu saja kita harus taati aturan ini Kita semua ingin sehat dan selalu terhindar dari wabah COVID Mari kita ambil pelajaran dari India Wabah virus corona yang menakutkan ini tentu saja berpengaruh besar terhadap kelangsungan perekonomian dunia Seperti halnya negara India yang merupakan salah satu pemasok karet terbesar nomor 5 di dunia Tentu saja dengan adanya ledakan kasus COVID di negara ini Mengakibatkan aktivitas perekonomian di India sebagian besar terhambat ataupun terhenti Tidak terkecuali pun termasuk kegiatan-kegiatan di bidang pertanian Salah satu komoditas pertanian terbesar di India adalah tanaman karet Dan kemungkinan besar kebutuhan karet dunia akan sulit tercukupi selama masa pandemi COVID India ini Tidak menutup kemungkinan atau bahkan bisa dipastikan Harga karet beserta harga hasil komoditas pertanian Yang mayoritas ditanam di India akan tetap stabil Bahkan bisa mengalami kenaikan di negara lain seperti halnya di negara kita yaitu Indonesia Namun di sisi lain dibalik keuntungan secara tidak langsung itu Kita selalu berdoa semoga wabah virus corona di India secepatnya segera teratasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton